Oke teman-teman jadi sekilas untuk urgent update pada Bitcoin kali ini kita baru aja mengalami breakdown ya Dan breakdown ini cukup besar ya menurut gue sih breakdown kali ini akan menjadi real breakdown ya Kalau misalkan yang kemarin kan ini secara weekly sendiri kita bisa ngeliat ini kita cuma nge-week teman-teman Nge-week ke bawah kita closingnya di atas ini juga sama hanya nge-week ke bawah Tapi kali ini ya di tanggal 5-12 Juni kemungkinan besar menurut gue ini adalah real breakdown ya Dimana kita akan closing weekly di bawah MA200 untuk pertama kalinya Nah kenapa gue bisa mengatakan demikian ya balik lagi ke time frame daily kalian udah bisa liat clearly teman-teman ya Bahwa di time frame daily sendiri ini tuh gak sekedar cuma kita closing di bawah teman-teman ya Tetapi ini satu candle big dump seperti ini Dengan volume yang sangat besarnya dibandingkan sebelum-sebelumnya bukan yang seperti yang di tanggal 24 Mei Bukan seperti yang di tanggal 12 Mei yang meninggalkan hanya week ke bawah Tetapi ini versi dump di tanggal 24 Mei cuman lebih besar saat ini ya Itu sebabnya kenapa gue bilang ya kemungkinan besar kita bakalan weekly closing seperti ini ya Confirm di bawah descending triangle ini Ini juga sesuai perkiraan kita dari video-video yang lalu ya sekitar 2-3 video yang lalu Sebenernya ini gue juga udah ulang beberapa kali bahwa rata-rata pola ini akan cenderung lebih ke arah breakdown dibandingkan breakout ke atas Kalaupun breakout ke atas itu harus hati-hati itu gue bilang di satu video yang lalu ya Kalau misalkan kita dibawa ke 29 ribu itu malah kita harus hati-hati bukannya kita malah euforik bahwa Bitcoin akan menuju ke level 35 ribu Sebelum adanya konfirmasi Bitcoin bisa menuju balik lagi ke atas level 30 ribu Nah mungkin gue bisa reply nih ke kalian ya Cuman kalau misalkan kita udah di pump seperti ini ya Untuk kita masuk ke area support lagi ini agak riskan untuk dia biasanya break support teman ya Jadi kita akan break support dari harga selama 2 bulan ini gitu ya Dari pattern designing ini Dan kalau misalkan kalian ada ingat ya sama video yang lalu gue udah bilang bahwa Pattern designing ini adalah pattern yang cenderung biasanya dia akan break ke bawah dibandingkan breakout ke atas gitu ya Terus juga exactly moment sebelum kita breakdown ya Gue udah bilang kita mengalami rejection lagi-lagi di level 27.300 disini ya Dan ini gue umumin melalui VIP group Disini gue akan ngasih daily outlook ya Kemarin sukses juga untuk long signal ya Untuk coin mana disini ya risk reward 1-2 And then gak selang cuma 1 hari disini Mena pump sampai 0,52 disini Jadi menurut gue ya kalian bisa join group ini Ini daily outlook ya gratis untuk kalian ya Tiap hari gue entah bahas Bitcoin maupun altcoin ya Shartnya gampang banget Kalian tinggal daftar BingX aja Mau link di deskripsi Dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam group ini Selain itu buat kalian yang baru join BingX ya Disini ada new user reward yang kalian bisa dapetin hingga 70 juta rupiah dalam bentuk USDT Terus ada welcome gift juga ya Jadi kalian disini bisa lakuin demo trading terlebih dahulu Karena dikasih uang virtual USDT Kalau market lain kan kalian harus menggunakan uang asli kalian Kalau disini kalian bisa coba-coba demo sendiri terlebih dahulu Jadi sekali lagi untuk daftar maupun download aplikasi BingX ya Karena melalui App Store atau Play Store Kadang gak bisa kalian bisa lakukan menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah Nah jadi sekarang kan Bitcoin sudah terkonfirmasi berada di bawah Descending triangle yang satu ini ya Dan ini kemungkinan besar kita bakalan di bawah nih Secara weekly ending kita Persis di satu video sebelum ini ya Gue ada mengatakan juga bahwa Ini menurut gue masih di range 50-50 gitu ya Untuk Bitcoin ya Itu kalian bisa tonton hanya di satu video sebelum ini Ketika Bitcoin masih ranging di area ini Gue mengatakan bahwa kondisi saat ini masih 50-50 Cuman ya dari data ekonomi Mungkin ada possibility untuk kita diterbangkan ke level 29 ribu termenai Karena memang kita ngeliat ada unemployment rate yang naik Cuman disana gue juga ada bilang bahwa Jangan long terlebih dahulu sebelum adanya konfirmasi Breakout time frame 4 jam di atas dari garis merah ini ya Gue ada bilang bahwa Kita harus ngeliat ada satu konfirmasi candle ya Let's say temennya Balik lagi ke level 27.600 sampai 28.000 Nah kalau misalnya kita berhasil menuju level 27.7 sampai 28 Ini adalah konfirmasi untuk kita menuju ke level 29.000 Sementara untuk kita turun lagi di bawah garis kuning yang satu ini Ini adalah konfirmasi kita menuju ke level 25.000 Ini juga gue ada bilang melalui grup VIP ya Kalian bisa lihat disini ya Ini Bitcoin masih kena reject dari 27.3 Kalau misalkan disini ya Bitcoin bisa balik lagi Breakout dari area supply 27.300 Menurut gue 60% Bitcoin kemungkinan menuju ke level 29.000 Dan closing di bawah 26.7 Ini persis terjadi di tanggal 5 Juni kemarin ya Jam 7 malam Closing di bawah garis kuning yang satu ini Kemungkinan Bitcoin akan menuju ke level 25.000 Yang saat ini kita lihat Bitcoin memang udah dekat-dekat level tersebut Jadi memang di video yang lalu gue ada bilang Ada potensi Bitcoin menuju ke level 29.000 Tetapi kalian harus lihat konfirmasi terlebih dahulu gitu Jadi jangan cuma lihat judul videonya Ini Bitcoin bakalan menuju ke level 29 Tapi kalian lihat isi videonya Apa yang gue bilang bahwa Kita harus berhasil breakout dari area supply yang cukup kuat disini termennya Dimana ini multiple times kita kena reject ya Dari tanggal 15 Mei sampai all the way Di tanggal 5 Juni kemarin kita lagi-lagi kena reject di area tersebut Kalau nggak ada pertanda breakout dari area supply ini Yang menjadi 4 sampai 5 kali resistance Jangan berharap level 29.000 atau breakout dari designing triangle ini akan terjadi Untuk saat ini memang gue targetin termennya untuk Bitcoin ya Mungkin saat ini breakdownnya belum selesai gitu ya Bisa jadi kita mengalami penurunan lebih lanjut Dikarenakan ini kita baru aja breakdown dari designing triangle pattern ini Setelah semenjak 2 bulan terakhir Dan untuk target pattern tersebut ya Menurut gue at least minimal level 24.000 bisa menjadi the next support untuk Bitcoin Karena secara candle daily aja ini kita baru melakukan breakdown gitu ya Jadi menurut gue masih ada follow up dump yang bisa terjadi untuk Bitcoin Hingga menuju akhir weekend nanti Nah level 24k ini adalah support yang terakhir kita alamin termenya Ini support yang paling deket nih di tanggal 15 Maret gitu ya Jadi tanpa kita harus flashback dari sebelum-sebelumnya disini ya Yang sebenernya itu juga menjadi support atau resist yang sangat kuat ya Balik lagi di tahun lalu Ini juga saat ini bakalan menjadi support terdekat yang sangat kuat juga untuk Bitcoin gitu Meskipun sebenernya secara pattern break sendiri ya Ini kita udah ukur ya dari breakdown yang kemarin-kemarin Bahwa kemungkinan kita akan menuju ke level all the way ke level 23.000 disini Terakhir ini kita ngehit daerah moving average 200 time frame daily di tanggal 10 Maret Ini kita pembesar teman-teman dan ini bisa menjadi salah satu big support berikutnya ya Kalian perhatikan garis biru ini Ini sitting exactly di level 23.000 untuk Bitcoin Jadi entah level 24 atau 23 yang possible untuk Bitcoin ya Tetapi ya menurut gue ya saat ini Kemungkinan Bitcoin masih bisa mengalami penurunan lebih lanjut gitu Mungkin in the short term dalam beberapa hari ke depan kita bisa mengalami rebound Tetapi in the end week maybe kita bisa diterjunkan kembali ke level 24.000 Karena apa? Karena di level 25.8 ini Ini sangat dikit gitu ya untuk daerah supportnya gitu ya Bahkan the next support aja itu sebenernya Multiple times touching point di level 25 awal gitu Dan 25.7-25.8 ini Ini masih nyangkut di tengah-tengah gitu Kalian perhatikan disini belum ketemu titik support maupun redsis Terus bapaknya kenapa gue bilang ya bisa jadi ada potensi penurunan lebih lanjut untuk Bitcoin lagi Apalagi kita baru aja mengalami yang namanya breakdown dari descending triangle ini Dimana descending triangle ini adalah pattern bearish dan ujung-ujungnya cenderung kita akan breakdown dibandingkan breakout ke atas gitu Salah satu pertanda sebenernya dari closingan di tanggal 4 Juni kemarin juga nih kalian perhatikan ya disini ya Closingnya semacam membentuk shooting star disini ya Ekor ke atas and then closing ke bawah seperti ini Ini juga biasanya salah satu pertanda buruk ya ibaratnya ya Dan bisa mendatakan the next candle menjadi candle bearish gitu Yang seperti yang saat ini kita alami gitu ya Di tanggal 5 Juni langsung terjadi big candle dump disitu Paling kurang lebih itu aja untuk video kali ini ya Kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Itu aja teman-teman dan seperti biasa sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video